Oke ya. Berarti orang berdoa itu harus punya knowledge-nya dulu kenapa gue mau berdoa ini? Ya, layer by layer kan. Oke. Ya, kan nggak semuanya langsung dapet pengetahuan kan. Setelah dia tahu dan dia doa nggak kekabul-kabul, pasti dia nyari pengetahuannya kenapa. Oh. Betul nggak? Yang jangan-jangan selama ini saya salah persepsi tentang doa misalnya. Yang jangan-jangan konteksnya adalah saya meminta, tapi saya tidak melakukan. Apa yang harus saya lakukan, gitu. Akhirnya jadi cuma minta, tapi tidak merubah diri, gitu. Ya, sekarang pengen kaya, pengen kaya, tapi nggak kerja. Gimana? Ngepet. Ya oke. Ya, ngepet juga kan tetap ada er siang. Oh, ya kerja ya. 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 Kalau kita sibuk untuk menginginkan apa yang terjadi sesuai dengan keinginan kita Sementara kita dibikin sama dia PR kita hanyalah menyenangkan dia gitu Bukan menyenangkan keinginanku Oke Boleh lebih simple lagi gak? Simplenya adalah Jangan-jangan apa yang kita minta Itu sesuatu yang kita gak butuh gitu Butuh pasti Makanya kita minta Ya balik lagi Apakah itu entah gak butuh Atau waktunya belum Atau wadahnya gak ready gitu Wadahnya tidak ready Mintanya 100 liter Wadahnya cuma 1 liter gitu How come? How untuk membesarkan wadah? Berarti pertanyaannya kita harus melihat dulu konteks doa itu dari perspektif yang tidak meminta gitu Seperti apa tidak meminta? Seperti bahwa Mari kita mengartikan bahwa doa itu bukan minta gitu Tapi arti doa itu adalah inviting Mengundang Berarti kalau mengundang perlu ada action gak kira-kira? Iya Iya Jadi simply bahwa kalau kita menyadari bahwa It's okay Abis sholat Ya Allah Apa That's nice gitu Tapi yang jauh lebih esensial lagi adalah bukan itunya After itu kamu ngerjain apa gitu Apa actionnya? Karena kalau kamu minta Tidak menjadi walk the talk Tidak menjadi sesuatu yang dilakukan Berarti kita meminta sesuatu Tanpa mengundang Dengan perilaku dan aksi Betul gak? Betul sih Cuman kan begini Orang itu kan memiliki mimpi Benar-benar kita banyak lihat lah From zero to hero gitu Apa yang mereka melakukan adalah berdoa Dia tidak pernah menyangka ketika nanti berapa tahun kemudian Ternyata Mungkin seperti siapa yang dari seti court Kayaknya angkanya udah Miliarnya banyak banget Bahkan triliun gitu Nah itu kan sebenarnya kita kalau berdoa kan tidak terbatas Ya Allah gue pengen 500 juta Eh salah kebanyakan 500 miliar misalkan Berarti kan itu keinginan kita Untuk berdoa terus gitu Kan boleh seperti itu Nah kalau Oke Ikhtiarnya kita kan sebenarnya kita tidak tahu Apakah mungkin seperti punya channel Ngaji Rosso Kemudian bisa mencapai angka itu atau enggak Kan we don't know Tapi we do it gitu Ya itu udah dijawab ya Berarti inti dari semuanya adalah proses kan Oh gitu Sabar Enggak gini Hasil itu enggak penting Penting lah Enggak gini Kayak masih enggak ilmu banget Enggak gini Hasil itu datang setelah proses Betul enggak Sekarang kalau Mbak Karisma mikirin hasil mulu Tapi tidak mencintai prosesnya Overthinking enggak Super overthinking Betul enggak Concrete Apa itu namanya Tips paling ampuh untuk segera dapet jodoh Itu aja deh Ya tips paling ampuh untuk segera dapet jodoh Jodoh yang baik Jodoh yang benar Kalau sembarang mencari orang di pinggir jalan kan tidak mungkin Ya oke Tapi balik lagi gini Kita enggak bisa lepas dari yang namanya Hukum frekuensi Mau dapet jodoh yang baik Enggak mungkin kalau dirinya enggak baik gitu Oke Karena we attract Same frekuensi Oke Jadi kalau tadi Mas Endra bilang Gimana cara dapet jodoh yang baik Ya perbaiki dulu diri gitu Oke Semua orang merasa dirinya baik Pasti Karena kan semua baik itu kan kapasitasnya tergantung dari perspektif gitu Tapi nanti dia akan tahu kalau dia tidak baik setelah dapet pasangan yang nyebelin gitu Kalau tidak dapet-dapet pasangan Jangan kan yang baik Saya juga enggak ada itu gimana Enggak apa-apa juga Contohnya diet aja Sudah bersama jodoh Kan ya kalau gak dapet ya belum satu Waktunya mungkin belum terjadi kan Iya kan Dan terus kalau gak dapet-gak dapet juga Ya emang kenapa gitu Astagfirullah sih Kalau emang diperankan ya memang dalam kehidupan ini gak dapet pasangan Jangan ya Allah Astagfirullahalazim Semoga yang masih jomblo Segera menatkan pasangan Amin Ya kan jodoh tuh udah diatur Betul gak? Jadi kalau gak dapet jodoh terus Ya emang susah diatur aja sih kayaknya gitu Spill ya Allah spill aja deh Siapa jodohnya biar tenang Bahaya nih Mas Yandra pertanyaan Karena gini Mbak Kalau ngomongin jodoh Itu semuanya dipertemukan Kita gak nyari sih sebenarnya Setuju oke sektenya lanjut lagi Karena mau happening gimana besok harihan nikah Kalau emang gak harus bersatu dalam momen ini Gak jadi aja sih Iya true Very true I like Karena itu semuanya adalah dipersatukan based on apa Skenario gitu Dan itu mungkin kita bisa cerita panjang lebar Tetapi poinnya adalah bukan itu poinnya Karena kita gak bisa memaksakan untuk mencintai gitu Karena that's given Dan itu semua akan bersatu Dalam konteks dimana dipersatukan gitu Karena nanti kita akan ngerti bahwa jodoh kita adalah Guru terbaik dalam hidup yang dipersiapkan semesta gitu So that's why pernikahan itu adalah universitas kehidupan Dimana dosen terbaiknya adalah pasangan gitu Makanya kalau belum dapet jodoh ya paradoks sih Karena yang udah dapet jodoh berarti dia udah dapet musuh sejati hidupnya Wow Karena pasangan adalah musuh sejati sebenernya Oke Jadi pilihannya mau cepat dapet musuh Your choice gitu Tapi maju kena mundur kena sih Begitu dapet musuh tetap harus dialami Gak dapet juga nyari gitu Tapi nanti akan ngerti bahwa Ketika kita menjalani ini dalam konteks holistik Ya semuanya adalah perjalanan yang pasti tepat waktu gitu Amin mudah-mudahan Tapi jomblo itu ras paling kuat sih Gak apa-apa It's okay Betul sih Jomblo juga pilihan sebenernya Jomblo juga pilihan Salah sendiri aja milih jari jomblo Terus kemudian lagi Masih kaitan dengan itu Kalau tadi kan Kita bilang bahwa Kalau saya bilang Kita sudah berdoa Gak dapet-dapet Seorang bilang pasrah aja deh Dapet atau gak dapetnya pasrah aja Itu gimana pasrah Ya Pasrah itu kan berarti kan menyerahkan segala sesuatu Sesuai dengan realitas kan Kan ketika saya melepaskan Memasrahkan Ini beda antara pasrah dan putus asa Nah itu dia apa bedanya ini Putus asa itu pasrah tanpa knowledge Sama halnya beda antara sabar, tawakal, ikhlas, dan tolol Itu beda tipis Aku sabar aja dipukulin Itu bukan sabar Namanya bego gitu Aku tuh lingkungan kerjanya toksik Tapi aku sabar aja Udah lima tahun ngomong hal yang sama Itu bego namanya gitu Misalkan Nah artinya ketika kita masuk ke dalam konteks yang namanya pasrah dan berserah Kita benar-benar menyadari dalam konteks knowledge-nya oke Dan itu digunakan dengan kesadaran gitu Ketika aku pengen sesuatu Sekarang pertanyaannya Apakah yang diinginkan memang perlu terjadi dalam hidup kita Kan belum tentu Karena jangan-jangan yang kita inginkan adalah sesuatu bukan untuk diri kita misalnya Karena kenapa? Itu hanya keinginan yang berulang-ulang Mengikhlaskan bahwa Itu mungkin bukan Itu hanya keinginan kita Tidak baik Mungkin tidak baik untuk kita Itu mengikhlasinnya gimana Ya gak kejadian Kalau udah gak kejadian kan berarti emang not happening kan Nah kan jadi putus asa Gini amat ya Gini amat itu karena kita melihatnya dalam sudut pandang yang sempit gitu loh Contoh nih Saya pengen A Tapi gak kejadian Tapi dalam satuan waktu Maka saya selalu bilang gini Mari kita lihat hidup ini sebagai infinite game Permainan gak ada ujungnya Contoh Sepak bola menit 0 sampai 90 Menit kedua kebobolan 3-0 udah kalah belum? Belum That's it Tapi kan mental udah drop Ya mental drop kan urusan kita belajar kan? Kenapa mentalnya jadi drop? Gak ikhlas Kenapa bisa gak ikhlas? Keinginannya menang kan? Ini udah Nah berarti ketika menghadapi mental drop Ketika gak ikhlas ada satu poin Ada pembelajaran baru yang harus masuk ke dalam diri kita Yang penting masuk untuk ke dalam diri kita Kenapa aku marah? Kenapa aku kecewa? Karena aku gak ngerti Kenapa aku gak ngerti? Karena aku kurang pelajaran Berarti hal buruk terjadi dalam hidup kita Nomor satu Tingkatkan pengertian Kenapa gak ngerti? Tingkatkan juga Pembelajaran Betul gak? Berarti segala sesuatu yang tidak terjadi Jadi diinginkan Message itu cuma satu Kamu kurang belajar Karena kalau belajar Pasti ngerti Dan saya selalu mengatakan bahwa Semua yang gak kejadian Persaat ini yang kita Yang kita inginkan Gak kejadian Satu sih Bentuk penyelamatan Tuhan Karena not supposed to be gitu Pasti belum waktunya Dan biasanya itu akan disadari Ketika tiga tahun Empat tahun yang akan datang Untung aja Ujungnya jadi untung aja Dulu gak gitu Untung aja Dulu gak gitu Ternyata Nah gitu Contoh Ada orang pengen sukses nih Doa Besoknya dipecat Sukses dipecat? Sukses jadi dipecat Dan dia ketika dipecat Mental Block drop gitu ya Tapi gak lama kemudian Dia menemukan sesuatu formula Dan dia mulai nyadar Enam tahun berikutnya Untung gue dipecat Kenapa? Karena pada saat itu Gue gak akan bisa sukses Karena waktu itu office hour Terjebak di office hour Dan karena pengen sukses Harus keluar dari office hour Building something Dan dia baru nyadar 6 tahun kemudian Setelah dia melalui fase itu Dan dia menyadari Dan dia akan bersyukur Terima kasih aku telah dipecat Berarti yang kena PHK sekarang Jangan putus asa Kalau berusaha Iya Kalau diem aja Ya kalau diem aja Dia putus asa Dan jangan lupa bahwa semangat itu kan gratis Iya Gak harus beli gitu Dan itu adalah Satuan dari mindset kan Sebetulnya Iya Itu sih poinnya Mindset Nah jadi kalau sekarang Keinginan banyak yang kekabul Ya ganti aja keinginannya Jangan-jangan gak cocok gitu Jadi doanya adalah Ya Allah saya Ganti lagi deh doa saya Saya reset deh Terus Tuhan lama-lama bilang Ini lo doa apa Ngatur doa ya Ganti mulu Ganti mulu bahaya nih Betul Iya bener Karena inti dari doa itu Sebetulnya adalah Self motivation Ada dua poin Doa itu mengundang Tanpa action gak mungkin Tapi self motivation Dengan berdoa Itu bagus juga Dan poin yang nomor tiga Ini yang paling keren sih Dengan kita berdoa Sadar bahwa Ini bukan hasilku Tapi ini pemberian Jadi kitanya gak terlalu sombong gitu Kalau dapet sesuatu Iya Itu sih poin pentingnya Keren Cuman Hal yang penting Untuk kita sadari Bukan beda tipis Antara berdoa Sama ngatur Tuhan gitu Karena orang sekarang Tahajud karena pengen kaya Jadi lo tahajud Apa dagang sih gitu Ada maunya aja Kan overthinking Aduh besok gimana ya Jadi tahajud Berarti penyakitnya kan overthinking ya Iya Overthinking nanti Dicari rootsnya dari mana gitu Ada apa nih Kenapa dengan overthinking ini gitu Entah rejectionnya terlalu banyak Entah segala sesuatu Yang mungkin Keluar dari ekspektasi Dan seterusnya gitu Kan semuanya datang dari dalam gitu Dan gak ada yang bisa menyembuhkan luka itu Kecuali diri kita sendiri Karena gak ada yang tempat untuk minta tolong Untuk sembuhin dong Gak bisa Karena perjalanan ini gak bisa diwakilkan gitu Berat ya Ini tapi dagingnya banyak Oke Terus Oke Lanjutan temennya lagi dari ikhlas dan pasrah itu Masih ada lagi tawakal itu apa sih Ya gini Ada ikhlas Ikhlas itu pure artinya Ya Berarti kalau orang yang ikhlas itu udah gak ada keinginan disitu Dia hanya flowing aja Hmm Dan ingat jangan lupa bahwa keinginan itu kendaraannya setan Maka setan tuh paling gak bisa kerja sama orang yang ikhlas Dia give up Tuhan saya gak sanggup lagi ngeganggu orang ini Kenapa ikhlas banget Orang gak ada keinginan Berarti kata kuncinya adalah pada keinginan gitu How we manage our will gitu Keinginan kita gitu Oke Nah Maka ketika kita belajar menjadi ikhlas Kita belajar untuk banyak letting go Melepaskan sesuatu yang gak kejadian Artinya banyak menerima realitas dong Iya Betul gak Karena saya suruh di ngulang-ngulang lah Pokoknya kalau ngobrol di ngajiroso Happiness itu rumusnya adalah Realitas dibagi ekspektasi Iya Selesai Berarti yang membuat happiness jadi rendah Adalah pembagi ekspektasinya Pembagi ekspektasinya Betul gak Sekarang saya tanya Terus kalau mau happy all the time gimana caranya Gimana Bikin nol ekspektasinya Karena sesuatu yang dibagi nol unlimited Ekspektasi nol itu Berarti zero expectation Kita kan berkeyakinan nih kembali lagi Kalau berdoa itu kan kita berkeyakinan untuk terkabul Iya Kalau zero expectation kan berarti Kayak gak yakin bakal terkabul Iya Yakin juga kalau gak ada knowledge Jadi gimana tuh Wah yakin deh Tapi caranya salah Sama kayak tadi Yakin mau dapet durian Yang ditanamnya tiap hari cabai Yakin Gitu juga Betul gak Jadi keyakinan nanti ada layer juga gitu Jangan-jangan yakinnya tidak berdasarkan Knowledge gitu Jadi orang berdoa itu harus punya knowledgenya dulu Kenapa gue mau berdoa ini Iya layer by layer kan Oke Ya kan gak semuanya langsung dapet pengetahuan kan Setelah dia tahu dan dia doa gak kekabul-kabul Pasti dia nyari pengetahuannya kenapa Oh Betul gak Yang jangan-jangan selama ini saya salah persepsi tentang doa misalnya Yang jangan-jangan konteksnya adalah saya mau minta Tapi saya tidak melakukan Apa yang harus saya lakukan gitu Akhirnya jadi cuma minta Tapi tidak merubah diri gitu Tapi sekarang pengen kaya-pengen kaya Tapi gak kerja Gimana Ngepet Ya oke Yang ngepet juga kan tetap ada action Oh ya kerja ya Betul gak Mbak Karisma sekarang mau masak Ya mau masak nih Beli resep Masak pisang goreng Dibaca tiap hari nih resep Pisang, terigu, gula Pisang, terigu, gula Terus dibacain Jadi pisang goreng gak? Enggak Nah gitu Beli Ini sekarang orang hataman tuh kan bunyi mulu gitu Doa tuh bunyi mulu gitu Tapi gak ada doingnya Iya ya Gitu Huh Luar biasa Point of view-nya ada disitu Nah jadi ikhlas tuh pure Iya Tawakal itu puncak yang sudah mewakili Sifatnya Tuhan gitu Itu puncaknya disitu Maka sabar ikhlas tawakal itu satu package yang gak bisa lepas gitu Jadi kalau orang udah tawakal Dia udah gak penting lagi apa yang terjadi Dia pasti terima gitu Berarti less expectation disitu Dan ketika orang udah less expectation Dia akan mengalir di saat ini Dan berarti dia gak terlalu overthinking tentang future Karena future itu gak eksis gitu Iya true sih Future itu illusion kan Iya Artinya apa? Balik lagi Begitu kita fokus on process Mencintai prosesnya Kenapa tadi saya bilang gak penting hasilnya? Karena good process Pasti akan menghasilkan good result gitu Tapi kalau orang tidak merencanakan apa yang Untuk yang kedepannya Untuk membuat planning Itu kan tidak tahu cara yang akan memprosesnya seperti apa Ya itulah kenapa saya bilang Mengalir tapi harus tahu orientasinya We know the orientation Tapi alirkan ke situ gitu Jadi kalau sekarang ada orang ngomong gini Ya kita ngalir aja Tapi gak ada orientasi Ya gak juga gitu Tapi kita tahu dulu orientasinya mau kemana gitu Nah alirkan ke situ gitu Nah pun nanti hasilnya gak exactly disini Ya kan kita akan selalu upgrade gitu Si orientasi, hasil, dan seterusnya Itu kan seiring dengan kedewasaan kita Pemahaman kita Itu sih Makanya level paling rendah itu biasanya disebut Kama Desire Perolehan Mencapai, menggapai, meraih Mencapai, menggapai 5 pengen 10 Dapat 10 kurang pengen 15 Kenapa? Begitu pendapatannya naik Gaya hidupnya ikut naik Bukan value manusianya yang naik gitu Akhirnya dia gak pernah merasa cukup Makanya diteliti ada toxic sukses 100 orang yang paling sukses di dunia 90%nya gak happy Even matinya bunuh diri Itu yang udah sukses Yang belum sukses udah keracunan banyak banget gitu Belum sukses udah keracunan gitu Yang nyampe puncak Toxic gitu Artinya apa ketika kita Ya Di level kama ini nih Di level yang bawah ini Perolehan apa Ya dinikmati aja gitu Karena suatu saat nanti kita akan naik ke level dharma di berikutnya Ketika udah kepentok ulang-ulang Kan somehow kita perlu kejeduk untuk sadar punya kepala Betul gak? Iya betul sih So itulah kenapa setiap penderitaan itu memanggil kita pulang kan Betul Kalau gak ada penderitaan gak akan pulang Kalau gak ada luka gak akan ada masuk cahaya Betul gak? So we need that gitu Kita perlu itu semua Gitu Menarik sekali Biasanya langsung Ya Allah Kenapa ini? Kenapa begini terjadi? Harusnya bersyukur ya Kebayang gak? Alpha Edison Kalau dia tidak melakukan percobaan let's say 10 ribu kali gitu Gak akan ada lampu gitu Iya 10 ribu satu lah Berarti kan 10 ribu satu dia belajar 10 ribunya belajar satunya berhasil Berarti Gak ada failure gitu Tidak ada sesuatu yang disebut dengan failure gitu Karena point of view-nya adalah pembelajaran Gitu Kan sekarang kan motivator-motivator suka bilang Gagal adalah sukses yang tertunda gitu ya Padahal mah gagal-mah gagal aja sih Tapi kalau orang salah kasih advice itu gagal sih Gagal itu berarti konteksnya Kalau kita melihat pemaknaan bahwa ini adalah belajar Ya kegagalan kan yang membawa kita belajar Ya betul sih Berarti kan konteksnya dimana mindset Gitu Makanya kalau orang gak merubah mindset gak akan merubah hidup gitu Cara mengubah mindset gimana? Belajar Latihan Bagaimana setidaknya merubah kebiasaan aja Cara melatih mindset supaya sadar Mulai sekarang sadar Mau makan sadar Ngapain sadar? Latihan 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 Latihannya gimana sih? Dihadirkan kesadar Dihadirkan kesadarannya Dihadirkan fokusnya Mbak Karisma tau gak? Sekarang orang tuh bisa fokus cuma 8 detik loh Iya Jadi mau fokus Belum apa-apa tangannya pengen pegang handphone Pengen liat pengen apa kesana kesini Jadi kehilangan banyak momen at present gitu Iya sih bener Gitu Nah jadi kalau tadi Yang mungkin boleh Kalau bicara mas Tentang advice adalah Stop multitasking sih Lakukan satu Beres Baru berikutnya Dan itu perpetual gitu Dan mungkin sekarang yang jadi musuh kita bersama Quote-enquote ya Itu gadget kan Gitu Sebisa mungkin lagi makan off gadget Lagi ngobrol off gadget Lagi ngapa-ngapain off gadget misalkan gitu Jadi bener-bener fully present gitu Iya kita lebih akrab dengan orang tuh Kalau chatting ya Kenapa coba? Kenapa tuh begitu? Kenapa coba? Gak tau deh Karena gadget itu responsif Kalau aku pengen nge-scroll dia ikut Klik dia ikut Jadi kalau kita pengen kayak gadget Jadilah orang yang responsif Pasti nyenangin Terbiasa Betul gak? Iya Nah balik nih Berarti kata kuncinya adalah Practice Karena fokus tuh gak bisa Kalau gak dilatih Iya Terserah nanti mau ikutan kelas Mau meditasi kek Yoga kek Apa terserah lah Tekniknya Tekniknya terserah Tapi point of view-nya adalah Meluangkan waktu Gak buat latihan gitu Karena kebanyakan orang Pengen berubah Tapi belajar-belajar Kesadaran Nunggu waktu luang gitu Gak meluangkan waktu gitu Nanti aja sisa waktu deh Ya kalau kita cuman ini Belajar ini dalam sisa waktu Ilmunya juga dapetnya Sisa-sisa aja sih gitu Bener juga ya Ilmunya sisa Bahaya nih Bahaya Oke terus selanjutnya dari itu Masih ngomong seputar ikhlas Sabar ikhlas tentang wakal Orang berkurban Tidak semuanya mungkin ikhlas Jangan-jangan tuh karena Udah idul kurban belum Jadi akhirnya ikut Jangan-jangan ditekan sama tetangganya sih Malu Bisa Mesti sekitarnya Itu gimana jadinya Untuk menghadirkan keikhlasannya Akan apa Untuk berkurban Oke gini Ikhlas terjadi Kalau kita paham Tau gak Kalau gak paham gak akan ikhlas Paham dulu mau ngapain berkurban ya Kalau sekarang kurbannya cuman ikut-ikutan Cuman menurut pokoknya Dari dulu juga gitu Ya itu jadi habits gitu Belum lagi orang sebenarnya punya uang Terus Aduh kayaknya masih butuh yang lain deh Gak bisa buat Karena kan kurban itu secara esensi Bukan urusan sapi kambingnya Bukan itu poinnya Itu sarananya Gitu Karena kurban itu Pertanyaan Kurban tuh artinya apa sih? Kalau karban rusak Kalau kurban tuh apa? Hahaha Hahaha Rumah karban kayaknya Hahaha Kurban itu kata dasarnya dari korib Oke Korib itu artinya dekat Jadi orang yang kurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Makanya Mbak Karisma kalau curhat pasti sama sahabat karib Karena dia dekat Karena kalau semakin dekat relationshipnya semakin lepas Berarti kurban urusannya bukan sapinya tetapi relationship kamu sama Tuhan Berarti pertanyaannya kalau kita punya bad relationship sama Tuhan berarti ada yang menghalangi I see Oke ya Makanya kurban sama haji selalu satu paket Gak ada kurban di bulan Ramadan Selalu dihaji Iya Kenapa satu paket? Nah Berarti pertanyaannya adalah ketika disini ada kurban dan ada haji Ini adalah one whole package dalam konteks yang namanya journey Haji itu artinya perjalanan Yes Kurban itu artinya mendekat Jadi perjalanan yang selalu mendekat kepada Tuhan gitu Ya Allah Sampai ini gue belajar apa sih? Hahaha Nah terus urusan sama sapinya gimana? Kan jauh banget gitu Iya, iya Jadi sekarang kalau dia motong sapi Tapi gak ngerti esensi ini Iya dia gak kurban sih sebenarnya Dia cuma motong sapi aja sih gitu Gitu loh Mbak Oke Speechless gue Ini kalau mau dilanjutin panjang sih Speechless gue sumpah mati ini Bahaya nih Karena kaitan kurban itu adalah bagaimana seorang Ibrahim yang bisa menyembeli Ismail gitu Ismail itu your ego Ismail itu jabatanmu Ismail itu adalah hartamu Kalau kamu tidak menyembeli kecintaan berlebih terhadap apa yang membuat kamu jauh dari Tuhan Itu bukan penyembelihan namanya gitu Karena yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan adalah gap antara aku dengan Tuhan apa? Ego Apa? Kemelekatan Apa keakuan gitu Speechless Jadi bukan masalah Ibrahim bawa golok Gak gitu gitu Poin of viewnya bukan itu poinnya Kenapa? Karena Salah satu yang akan paling berat untuk dilepaskan adalah orang terdekat So that's why hubungan terdekat itu bukan hubungan relationship saling memiliki Tapi sering membebaskan gitu Keren banget Betul gak? Contoh Ibrahim anak soleh bukan? Anak soleh? Maksudnya bukan anak soleh ya? Dia kan kita tahu anak soleh gitu ya Soleh dong pasti karena dia mengikuti perintah Oke Tapi sekarang kan status anak soleh itu karena anak ngikutin orang tuanya Betul gak? Kalau anak ngikutin orang tuanya disebut anak soleh Oke Betul gak? Sekarang pertanyaannya Ibrahim anak yang soleh gak? Jelas enggak lah Karena dia gak ngikutin bapaknya Kan bapaknya nyembah berah lah Ibrahim enggak Betul gak? Betul Berarti pertanyaannya Ibrahim ini Dia melakukan sesuatu yang tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh bapaknya Betul Betul Tapi yang sekarang dimuliakan Ibrahim atau bapaknya? Ibrahim Jadi kalau punya anak yang ngikutin ibu bapaknya jangan-jangan mau jadi Ibrahim gitu Masya Allah Karena tidak semua orang tua layak untuk diikuti Iya terus sih Karena orang tua bukan Tuhan bagi anaknya ya Yes dan gak ada satu perintah pun ikutilah ibu bapakmu tuh gak ada Tapi berbuat baiklah kepada ibu bapakmu Iya Oke Berarti kita ngeliat antara bapaknya Ibrahim tuh namanya Azar Azar, Ibrahim, Ismail Dan ini yang paling penting saya rasa untuk kita sadari tentang kurban sih Iya Pertanyaan Ibrahim gak mau ngikutin bapaknya? Iya Karena Ibrahim dalam satu state Dia bicara dalam konteks tentang keyakinan kepada Tuhan gitu Contoh Eh cari bentar Oh ini mati Sorry ya mas ya Oke mantep Oke Sampai sini oke Oke Nah berarti kita penting untuk tahu dulu bahwa Pernah dengar kata berhala gak mbak? Iya Mindset berhala menurut bakarisme apa? Patung-patung Oke Benda-benda Oke Berarti kalau di rumah orang ada patung ada berhala? Kalau di sembah ya berhala dong Oke Berhala itu disimbolkan dengan patung Yes Patung itu disimbolkan dengan sesuatu yang tidak bergerak Patung pancoran dari saya lahir dulu gini terus Berhala berarti Iya Gak pernah jadi gini Iya Betul gak? Takut kita Oke Berarti pertanyaannya kalau seseorang mematung Dalam konteks mindsetnya gak berubah Sudut pandangnya gak berubah Let's say pemikiran saya dari 10 tahun lalu gitu-gitu mulu Berarti saya tidak melakukan sesuatu yang baru Betul gak? Iya Berarti saya mematung nih Hah Iya Berarti tidak ada perubahan hidup dalam saya Iya Berarti Ibrahim ngomong Pak sorry ya Pikiran papa itu konvensional Saya gak mau gitu Karena I have new thinking Makanya dia nolak gitu Hmm Berarti kalau sekarang saya tahu dari dulu sholat itu cuma gitu Puasa itu cuma gitu Sholat itu cuma dari 10 tahun Berarti saya nyembah berhala Nothing new In you gitu Karena kenapa paradigmannya sama Pola pikirnya sama Habitsnya sama So apa barunya gitu? Baru mulai hari ini Hahaha Betul gak? Iya Berarti menyembah berhala adalah bukan masalah ada patungnya Tapi kamu mau matung tidak membaru gitu Iya So that's why Jangan diwariskan ke anak kamu ya ini Sembeli I see Clear gak? Iya Makanya dalam konteks kurban itu Starnya tiga Ibrahim Siti Hajar Dan Ismail Makanya kalau orang Tawaf Itu pasti dimulai dari Hajar Aswan Iya Kenapa? Itu simbol Siti Hajar Sadarilah bahwa setiap orang pasti keluar dari ibu Selamat menikmati Siti Hajar Kau 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 Siti Hajar Kau Kau